Tukang Batu Sedikit berbeda dengan fenomena alam berupa banjir lahar dingin dan bebatuan yang terjadi di desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari. Untuk menambah perekonomian keluarga, perempuan terjun langsung, turut memecah bebatuan sekuat tenaga, mengangkat batu besar dengan keringat dan peluh. Tanah liat mengotori pakaian lusuh serikandi pemecah batu. Ada yang memakai jilbab, tak jarang yang membawa sehelai selendang jari supaya beban batu bisa sedikit lebih ringan. Mereka tak kalah gesit dari laki-laki, bahkan perempuan tua yang seharusnya duduk manis di rumah turut mengambil bebatuan dari sungai. Tangan keriputnya bergetar, ada harapan di wajah rentanya. Bahwa batu ini menjadi berkah, rejeki supaya keluarganya bisa makan dengan layak. Ada pula sosok wanita yang masih sangat muda, namanya Heni, berusia 30 tahun dengan 3 orang anak yang semuanya bersekolah. Sang suami bekerja serabutan menjadi tukang bangunan. Wanita yang menikah di usia seumur jagung ini sadar, dia harus mencari uang, membantu suami dan untuk membayar sekolah para buah hatinya. Kerap kali kaki dan lengannya berdarah terkena batuan tajam. Tak digubrisnya, yang terpenting baginya ada tambahan uang untuk tetap bertahan hidup. Bapak untuk mencari uang untuk anak saya, si Tika, si Tika, si Tika, si Tika, si Tika, si Tika semua. Cari tambahan ya, Mbak ya? Iya, cari tambahan, bantu suami. Oh, ngambilin batu-batu juga setiap tahun? Iya, setiap tahun. Sudah setiap tahun, setiap hari, cari batu ini. Enggak takut kena batu atau laca, tatu seperti apa, Mbak? Enggak, enggak. Sudah biasa ini, ya juga kena batu. Sudah biasa. Iya, juga sampai berdarah, kaki, tangan, semua. Sebagai pencari dan pemencah batu dadakan, mungkin saja uang yang didapat para perempuan ini sepadan dengan perjuangan keras mereka. Tak peduli resiko, tak selalu berada di zona nyaman. Semangat itulah yang membuat mereka bertahan di antara himpitan ekonomi. Supri Rahmawati, JTV, Pacetan.